Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin untuk yang mau lihat video ini seperti biasa, kalau belum sholat nanti jangan lupa ya sholatnya dan jangan lupa juga ngajinya Ramadan sudah berakhir, tapi kita ibadahnya harus tetap dikencengin jangan sampai kendor, jangan Ramadan aja kita giat baca Quran tapi setelah Ramadan berakhir, jadi letai lagi jangan kayak gitu ya Alhamdulillah, di Kota Suci Madinah Al Munawaroh Masya Allah, walaupun Ramadan berakhir, tapi Kota Suci Madinah khususnya Masjid Nabawi tidak akan ada yang namanya sepi Semakin hari semakin ramai dan Alhamdulillah mungkin yang ada di Indonesia, saudara-saudara online-nya Umi Gilbi masih ada di kampung halaman, masih berkumpul dengan saudara-saudara tercintanya Selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta Semoga sahabat semua sehat ya dan semoga nanti bagi yang mau kembali pulang ke kotanya masing-masing ke perantauan, semoga diberikan kelancaran semoga semuanya diberikan kemudahan dan nanti cari rezeki lagi, kerja lagi, semangat lagi ya pokoknya Alhamdulillah, kami di sini, di Kota Suci Madinah walaupun tidak berkumpul dengan keluarga tidak berkumpul dengan orang tua saudara-saudara tercinta, tapi Alhamdulillah sangat bersyukur kita ada di Tanah Suci Madinah dekat dengan makam Nabi Rasulullah SAW di sana ada kubah hijaunya dan masih suasana lebaran atau Aidul Fitri di pelataran Nabawi ini Masya Allah banyak sekali yang sedang piknik piknik sambil ibadah dan pocil-pocil di sini, anak-anak kecil di sini pakai-pakai baju princess seperti ini tuh baju-baju lebaran mereka cantik-cantik ya tapi kalau orang tuanya, mamah-mamahnya ukti-ukhtinya baju lebarannya ya pakai baju hitam-hitam seperti biasa nggak ada baju tradisi lebaran yang seperti di Indonesia ya Umi Gilbi lihat di Indonesia ada tradisi baju lebaran apa ya tahun ini ya simmer-simmer ya bahan bajunya yang gemerlap gitu ya nah itu kalau di Indonesia nggak ada kalau di Indonesia kalau di Arab Saudi itu nggak ada baju lebaran yang khas kaftan kayak simmer kayak gitu nggak ada semua baju lebaran wanita dewasa di Arab Saudi ya pakai baju hitam-hitam seperti baju sehari-hari kecuali baju-baju lebaran bocil-bocil itu bagus-bagus cantik-cantik nah kalau misalnya udah lebaran pastinya ada tradisi piknik juga ya biasanya dengan keluarga besar kita piknik ke tempat berenang ke kebun binatang dulu inget banget selalu ke kebun binatang kalau udah lebaran nah kalau di Arab Saudi disini pikniknya kemana nggak ada tempat yang istimewa selain Masjid Nabawi jadi para warga Saudi yang tinggal di Madinah ataupun yang di Bekah Jeddah itu ke Madinah kebanyakan ya dan mereka ziarah kesini ibadah kesini dan sekalian piknik di pelataran bawa makanan banyak ngumpul-ngumpul dengan keluarga tadi Umi Gilbi jalan dari sana dari dekat Museum Al-Salam sampai kesini banyak banget yang pada kumpul dengan keluarga tersintanya ngampar sambil makan-makan Masya Allah seneng rasanya nggak dihalau sama Askar karena ini semua umat musim sedang bersuka cita sedang merayakan hari kemenangan jadi nggak ada pengusiran disini biasanya kan disini nggak boleh berkerumun duduk-duduk apalagi menjelang sholat tapi disini sekarang Masya Allah para jemaah dibebaskan untuk bisa berkumpul dengan keluarganya tadi lihat ada yang bekol makanan kabsah sambil kumpul dari ujung sana Masya Allah seneng lihatnya Alhamdulillah semoga sahabat semua yang lihat video ini bisa kesini juga ya dengan keluarga tercinta kita lihat dari sini dulu ya ini dengan keluarganya ngumpul seneng ya piknik di Masjid Nabawi jadi ini tempat piknik sekaligus kita ibadah tuh jadi ini kayak berkelompok-berkelompok gitu makan-makanan tidur disini Masya Allah seneng rasanya tuh ini kondisi lebaran di Nabawi Kota Madinah kita di depan museum ini ya museum Rasulullah kalau kesananya langsung ke kubah hijau ramai banget Masya Allah ini sampai mau lewat pun takut banyak orang yang tidur juga di tengah jalan ini dengan anak-anaknya Masya Allah coba bayangin sahabat semua ada disini juga dengan keluarga susah jalannya harus hati-hati jadi di Masjid Nabawi sekarang ini dibebaskan khusus di Aidul Fitri untuk para jemaah bersantai setelah kemarin-kemarin sibuk dengan ibadah yang mengejar 10 Ramadan terakhir sekarang bisa santai sejenak tapi walaupun Ramadan sudah berakhir jangan sampai kita lepoi lagi dalam ibadahnya sayang banget jadi jadi kita harus bisa tetap istiqomah tadi kita dari sana ya tuh ini disekat pas kesananya insyaallah wah masyaallah terbarakallah disini lebih rame pada piknik disini tuh bocil-bocilnya pakai bajunya bagus-bagus tuh pada makan-makan disitu masyaallah untuk di depan rubah hijaunya itu ada garis ya ada sekat karena jemaah yang datang ke Madinah itu lebih banyak jadi pada lebaran kesini takut jadi kerumunan disana karena pengen mengabadikan foto dengan keluarga di depan kubah hijau jadi dikasih sekat dan masih ada apa namanya penjagaan khusus jadi gak bisa kesana tapi kita coba aja ya tuh itu disekat tuh bentar ya kita pelan-pelan ya bentar ya kita pelan-pelan ya lupin langkah kaki ini pengen kesana soalnya pengen ngelintas ke makam Rasulullah walaupun di luarnya walaupun di luarnya ya insya Allah ini pas di depannya juga penuh ya sampai ke samping-samping tuh kesananya kesananya disekat ya oh kita gak bisa melintas kesana sahabat kita coba lewat gerbang lewat lewat keluar gerbang aja ya penuh kalau di Indonesia biasanya umbi gilbi kalau lebaran itu pagi-paginya keliling ke rumah saudara terus udah itu makan ketupat bareng makan kue lebaran jangan sampai tertipu dengan kaleng kongguan yang isinya rengginang atau yang isinya peyek toplesnya toples monde isinya peyek alhamdulillah ya terus nanti siangnya pada ngebaso pada tidur nanti sore lanjut lagi keliling nah kalau kita disini ya begini aja tuh aduh ini gak bisa kesini saking padatnya hari lebaran nih coba kita kesini ya apakah bisa lewat sini apakah masih disekat coba aja kita kesini ya kita lewat keluar gerbang ini gerbang 305 samping-sampingnya ini ada toko-toko burilma coklat kacang ada yang bagi-bagiin makanan tuh pokoknya sulit diungkapkan gimana kondisi di Madinah saat lebaran ini ya karena yang memikir-mikir lihat mereka walaupun jauh dengan keluarganya yang sedang merantau jadi TKW tapi Alhamdulillah patut disyukuri bisa kerja di Madinah di Mekah semoga yang nanti akan kembali ke perantauan Allah sehatan badannya ya mencari rezeki lagi yang berkah dan halal ini banyak yang nongkrong disini nih ternyata tuh banyak yang nongkrong-nongkrong juga ternyata di luar disini ini ini karena di depan padat banget dan Umi Gilbi mau coba tembus ke sana oh ini disekat tuh oh disekat juga ya Allah jadi kepaksa deh harus balik lagi ke sana ya oke deh kita balik lagi ke sana Umi Gilbi kalau misalnya jalan kaki sambil ngomong terus agak ngos-ngosan ini jadi mohon maaf ya untuk video kali ini mungkin cukup segitu aja dulu mengabarkan kondisi lebaran di Madinah Masjid Nabawi banyak banget orang yang sedang piknik sekaligus ibadah mudah-mudahan sahabat semua yang melihat video ini juga bisa umroh juga bisa haji juga Umi Gilbi pamit ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masa alam